Intro Waspada oli palsu di pasaran, simak tips berikut ini Bagi pemilik generaan bermotor, oli atau pelumas adalah salah satu hal yang sangat penting Oli sendiri merupakan suatu komponen cair yang bertugas untuk melumasi mesin Agar dapat terlindung dari gesekan atau korosi sehingga mesin kendaraan lebih terjaga dan awet Oli juga bisa digunakan untuk memaksimalkan kinerja dari kendaraan Karena dengan adanya oli, performa kendaraan akan semakin meningkat Namun, jika pemilik kendaraan salah memilih oli bagi kendaraannya Maka akan mengakibatkan mesin mengalami kerusakan Kesalahan tersebut bisa terlihat dari dua faktor yaitu Oli yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan Dan faktor yang kedua karena penggunaan oli palsu Seperti yang kita ketahui, saat ini oli palsu marak beredar di pasaran Jika kita tidak cermat dan memilih secara hati-hati Bisa jadi oli yang kita gunakan termasuk oli palsu Untuk masalah hal penjualan oli di Indonesia PT. Pertamina Lubirikans merupakan perusahaan yang memimpin dengan pangsa pasar 65% Menurut PT. Pertamina, kehadiran oli palsu ini dikarenakan adanya praktek curang Agar keuntungan yang direpatkan semakin banyak Namun, PT. Pertamina mengklaim jumlah dari oli palsu akan sangat sedikit Karena terhambat oleh masalah distribusi dan kemasannya Menurut Eko Riki Susanto, manajer retail marketing PT. Pertamina Menjelaskan oli palsu atau asli bisa dicek dari nomor yang ada di tutup botol dengan yang ada di lehernya Jika oli yang digunakan adalah oli asli Maka huruf dan angkanya harus sejajar dan fontnya juga harus sama Selain itu, bisa juga dilihat dari kemasan di mana desain bentuk botol yang digunakan Dalam waktu dekat ini, PT. Pertamina akan mengubah semuanya agar tidak ada oknum pembuat produk oli palsu lagi Saat ini, PT. Pertamina sedang membuat label pada kemasan botol yang baru Sehingga jika diperbarui terus-menerus, orang yang akan membuat pemalsuan akan memikir dua kali Karena harus mengubah desainnya lagi Sebab, biaya yang dikeluarkan untuk membuat hal seperti ini cukup besar Eko juga menambahkan bahwa oli Pertamina selalu dijual dan didistribusi resmi yang terdaftar Sehingga dapat dipastikan dari sumber yang asli Nah, itu tadi informasi yang dapat kami berikan Tunggu video selanjutnya Jika ingin berbagi tips atau mengajukan pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax